Intro Kamis 16 Maret 2023, Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar musrembang dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Tahun Anggaran 2024 Tingkat Kabupaten, kegiatan yang berlangsung di Aula Cempaka Bepeda Kabupaten Bungo dibuka secara resmi oleh Bupati Bungo Haji Masyuri. Tampak hadir dalam musrembang tingkat kabupaten tersebut diantaranya Wakil Ketua 1 DPRD Bungo Jumi Wanagoza, Konservor Kompimda, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, para kabak, camat, dan tamu undangan yang lainnya. Pelaksanaan musrembangan ke KPD tahun 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan disampaikan oleh Kepala Bepeda Kabupaten Bungo Haji Gedi Rawan. Dia menjelaskan beberapa program prioritas musrembang KPD tahun 2024 memperkuat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan UMKM. Sementara, dalam sambutan Bupati Bungo Haji Masyuri menyampaikan capaian kerja yang selama ini telah diraih oleh Pemka Bungo, di mana selama ini pemerintah daerah tengah berfokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Dalam hal ini Bupati juga menyampaikan, dimulai dari infrastruktur jalan, pembangunan hingga UMKM. Dalam kesempatan itu pula, Bupati mengucapkan terima kasih kepada para camat, serta dengan Datuk Rio dan perangkatnya yang telah ikut mensukseskan musrembang tingkat kesamatan, sampai apa yang diusulkan dibahas di tingkat kabupaten. Dengan agenda kita laksanakan musrembang kabupaten dan tentu ini rangkaian kegiatan proses perencanaan yang harus kita laksanakan dan mudahan dari hasil musrembang kabupaten ini nanti nilai akan dijadikan jika bakal program kegiatan untuk 2023. Nah tentu kita tahu banyak sekali usulan yang dilakukan oleh masyarakat melalui musrembang desa atau busur, musrembang kecamatan dan juga pokok-pokok pikiran dari DPR melalui DPR, masyarakat menyampaikan aspirasinya, disini kita rangkum dan nanti kita sesuaikan dengan dokumen perencanaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nanti tentu ada prioritas-prioritas yang kita laksanakan. Untuk tahun anggaran 2024 yang akan datang, kita masih berfokus kepada peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Bungo, kemudian kualitas sumber daya manusia, kemudian juga pelayanan publik dan juga yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo ini. Terus kita dorong dan kita jaga sehingga memang ekonomi bisa mengelihat, masyarakat kita bisa beraktifitas, bisa berusaha, nah ini harus kita jaga dan semua itu tentu atas kolaborasi, atas dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, Kabupaten Bungo tidak bisa berjalan sendiri dengan keguatan yang sangat-sangat berbatas, tentu disini nanti akan kita usulkan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana yang menjadi pemerintah provinsi Jambi, kemudian juga mana yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bungo yang bisa dibantu oleh pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah pusat, itu akan kita usulkan sehingga memang...